Untuk hari ini informasi penukaran mata uang asing mengalami kenaikan sedikit dibanding beberapa waktu yang lalu Untuk yen Jepang 105,45 Koreawan 11,75 Malaysia Ringgi 3291,04 Saudi Real sendiri 4168,88 Sedangkan untuk teman-teman yang pengen transfer dari Arab Saudi ke Indonesia Tujuan rekening bank yang ada di Indonesia Detik ini kursinya 4.110,17 Terakhir kita ngecek ini 4.104,70 Sedangkan untuk teman-teman yang transfernya ke nomor KTP yang ada di Indonesia Kursinya 4.113,91 Sedangkan terakhir kita ngecek 4.108,43 Kemudian ada dolar Singapura 11.636,36 Kemudian ada dolar Taiwan 499 rupiah Dan US dolar ini 15.680 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Hari ini kita akan cek kembali informasi penukaran mata uang asing ke rupiah Khususnya di Bank BRI Langsung saja yang pertama ada UAE atau Dirham UAE ini Kalau diputar ke rupiah ini hasilnya 4.255,97 Tapi kalau kalian butuh Dirham berarti kursinya 4.303,58 Kemudian ada dolar Australia ini kursinya 10.173,18 Tapi kalau kalian butuh dolar Australia berarti kursinya 10.264,76 Kemudian untuk dolar Kanada sendiri ini 11.605,09 Tapi untuk teman-teman yang butuh dolar Kanada berarti kursinya 11.705,73 Kemudian ada mata uang Swiss Kalau ditukar ke rupiah 17.997,23 Tapi kalau kalian butuh Swiss berarti kursinya 18.157,05 Kemudian untuk mata uang China Yuan Kalau ditukar ke rupiah hasilnya 2.165,03 Tapi kalau kalian butuh mata uang China Yuan ini kursinya 2.190,19 Kemudian kita sampai di mata uang Euro Kalau ditukar ke rupiah 16.854,57 Tapi kalau kalian butuh mata uang Euro berarti kursinya 16.983,67 Kemudian ada mata uang Pond Sterling Kalau ditukar ke rupiah 19.739,55 Tapi kalau kalian butuh mata uang Pond Sterling berarti kursinya 19.905,15 Kita sudah sampai di dolar Hong Kong Untuk teman-teman yang di Hong Kong pengen terbang ke Indonesia butuh rupiah Detik ini kursinya 2.003,14 Tapi untuk teman-teman yang pengen terbang ke Hong Kong kerja Ataupun jalan-jalan belanja-belanja Ini kursinya 2.016,58 Kemudian ada mata uang India Kalau ditukar ke rupiah ini hasilnya 188,26 Tapi kalau kalian butuh mata uang India berarti kursinya 190,27 Kemudian ada mata uang Yen Jepang Kalau ditukar ke rupiah 105,45 Tapi kalau kalian butuh Yen Jepang pengen terbang ke sana kerja ataupun jalan-jalan Ini kursinya 106,38 Kemudian untuk mata uang Korea Won Ini kalau ditukar ke rupiah walaupun angkanya sedikit ya Hasilnya 11,75 Tapi kalau teman-teman butuh Korea Won Berarti hasilnya ini kursinya 11,82 Kemudian ada mata uang Malaysia Ringgit Kalau ditukar ke rupiah 3.291,04 Lumayan Tapi untuk teman-teman yang pengen terbang ke Malaysia Berarti kursinya 3.327,30 Kemudian untuk mata uang Norwegia Kalau ditukar ke rupiah 1.473,10 Tapi kalau kalian butuh mata uang Norwegia Berarti kursinya 1.481,54 Kemudian untuk mata uang New Zealand sendiri 9,4 9,4 9,4 Angka yang cantik ya Tapi untuk teman-teman yang butuh mata uang New Zealand Berarti kursinya 9.585,47 Kemudian untuk mata uang Philippines sendiri Kalau peso ditukar rupiah Hasilnya 276,84 Tapi kalau kalian butuh peso Ini kursinya 281,33 Kita sudah sampai di Arab Saudi Untuk real ditukar ke rupiah Hasilnya naik di angka 4.168,88 Tapi untuk teman-teman yang pengen terbang ke Arab Saudi Entah itu kerja ataupun jamaah umroh Ini kursinya 4.219,91 Tapi untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di Arab Saudi Dan pengen transfer uang real ke rupiah Tujuan ke nomor rekening bank yang ada di Indonesia Ini kursinya 4.110,17 Sedangkan kemarin ini 4.104,70 Tapi untuk teman-teman yang pengen transfernya ke nomor KTP Atau Western Union Untuk detik ini 4.113,91 Sedangkan kemarin-kemarin itu kita ngecek 4.108,43 Berarti naik 5 rupiah saja ya Untuk biar uang kiri masih sama kurang lebih 16,5 Kemudian kita sampai di mata uang Swedia Kalau ditukar ke rupiah 1.486,16 Tapi kalau kalian butuh mata uang Swedia Berarti kursinya 1.494,62 Kemudian kita sudah sampai di Singapura ya Untuk teman-teman yang habis dari Singapura Pengen tukar dolar Singapura ke rupiah Untuk di bank BR ini kursinya 11.636,36 Tapi untuk teman-teman yang pengen terbang ke Singapura Berarti kursinya 11.729,19 Kemudian untuk mata uang Thailand Ini kalau ditukar ke rupiah 435,19 Kemudian kita sudah sampai di US Dollar Ini kursinya 15.680 Terakhir kita ngecek ini 15.500an sekian Mungkin 590 ya Tapi untuk teman-teman yang butuh US Dollar Kursinya 15.760 rupiah Kemudian kita sudah sampai di yang terakhir Untuk Finlandia ini mengalami perubahan ya Kalau ditukar ke rupiah hasilnya 0,64 Tapi kalau kalian butuh mata uang Finlandia Berarti kursinya 0,65 Baiklah itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua Semoga informasi ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih